Musik Kawasan Lautusantara seperti tak pernah habis cerita untuk menjejaki. Musik Bukan hanya bentang alam dan memesona saja, kekayaan hasil laut, serta kearifan masyarakat pesisir, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Musik Sistem pencarian hasil alam secara tradisional, masih dipertahankan untuk menjaga kelestarian alam pesisir. Musik Hari ini, kami akan menjaga kelestarian alam pesisir, dan kami akan menjaga kelestarian alam pesisir. Musik Hari ini, di harian terik ini, saya bersama dengan ibu-ibu dan bapak dari desa Torosyaji akan ikut melaut, melaut yang dipanah terik ini. Tapi saya tidak akan ke laut dulu, saya akan ke hutan dulu untuk mencari bahan-bahan memancingnya, karena sekarang tekniknya berbeda. Lewat mana pak? Sini. Musik Ini saroko, jadi ini yang dinamakan dengan saroko kalau masyarakat sini memanggilnya. Tapi kalau dilihat ini adalah tanaman paku-pakuan yang nempel hidup di tanaman inangnya. Ini tanaman tempat dia hidup ya, bapak ya. Dan harus yang kering, biar bisa terbang. Musik Inilah paku layangan atau Drainaria SP. Jenus Drainaria memiliki dua jenis daun, yang berwarna hijau dinamakan daun vertil, dan yang berwarna coklat dinamakan daun steril. Alasan penggunaan daun steril karena bentuk dan sifatnya yang lebih kering, sehingga lebih efektif untuk digunakan sebagai alat bantu memancing ala desa Torosiae. Nah ini simulasi. Jadi ini umpan, ceritanya umpan nanti diganti dengan ikan yang kecil. Terus nanti kalau ada ikan cendronya dia akan ke sini apa ya? Moncongnya kan panjang tuh. Moncongnya kena deh. Terus tarik. Gitu. Ini sudah menjadi posisi yang cocok untuk kita menangkap ikan cendron. Karena ikan cendron ini memang dia suka berada di atas melayang-layang di atas perairan terumbu karang. Dia suka menangkap ikan-ikan kecil dengan siapa ini namanya? Mulutnya yang panjang. Dia mulutnya panjang dan tajam. Ada beragam teknik untuk menangkap ikan cendron. Nah ini dengan layangan ini dibutuhkan karena dia harus menjaga si umpan yang berada di permukaan. Karena ikan cendron suka dengan umpan yang ada di permukaan. Dia tidak mau dengan yang tenggelam. Tempat sudah didapat saatnya merakit alat pancing. Alat sederhana ini sangat terbukti efektif sebagai alat tangkap ikan di wilayah pesisir. Baru satu menit umpan bermain-main di air, sudah ada ikan cendron yang terpancing. Ini dia yang lompat. Lumayan besar, panjangnya sekitar 80 cm. Sebetulnya aslinya bisa sampai 1 meter. Kalau kita lihat warnanya cantik banget. Atasnya itu biru, biru tua, navy, bawahnya silver. Jadi ini salah satu bentuk adaptasi biar kalau dari burung pemangsa, dia tidak akan kelihatan karena warnanya biru, bagaikan laut. Nah kalau dari bawah, dia warnanya silver. Tidak akan kelihatan sama ikan-ikan pemangsa di bawah, bagaikan langit. Keberuntungan kali ini belum selesai, dan dapat lagi target buruan kedua. Dan ketiga. Sepertinya kali ini berkah laut sedang menaungi kami. Teknik sederhana dan ramah lingkungan ini benar-benar terbukti jitu dan pantas menjadi andalan warga pesisir Toro Siae sebagai alat untuk menangkap ikan tradisional. Ini baru 10 menit tapi sudah dapat ikan cendro. Satu, dua, tiga, empat, dan satu masih menggelepar. Sebenarnya terus terasa sedikit takut karena ini moncongnya panjang dan giginya lumayan tajam. Tidak heran, ikannya disebutnya Tilosurus krokodilus. Krokodilus dari krokodil, buaya. Lihat saja, panjang dan tajam. Rasa kagum membuat rasa penasaran ingin mengetahui akan teknik unik berbahan daun Saroko ini. Rupanya keberhasilan tak hanya dari bahan baku alat pancing, tetapi juga dari teknik memegang dan mengendalikan alat. Dan rupanya benar-benar sulit. Ternyata tidak mudah, tidak segampang yang dilihat. Jadi ininya harus kuat, kita pegang. Dan pegal ternyata. Tapi kalau bapak tadi kok nggak gini sih pak posenya pak? Kenapa sekarang saya kayak kodok? Pegal. Ngelihat bapak itu tampaknya enak. Dalam waktu 10 menit sudah dapat 3 biji atau 4 ekor. Ini 10 menit belum dapat. Dan akhirnya kesabaran selalu berbuah manis. Seekor ikan cendro berhasil tertangkap. Angkat. Wah dapat. Ikan pertamaku. Ternyata begitu rasanya mancing ya. Ini adalah adus ya, mancing saya pertama. Wah itu dia tangkapan saya pertama selama 17 tahun selama saya hidup itu 17 tahun Hasil tangkapan sudah cukup, kini saatnya kita kembali dan mengolah ikan cendro ini Kali ini tawaran menu ala Torosyae tak hanya satu Ada kuah asam, cendro bakar dan gohu alias sashimi cendro Mendengarnya saja membuat liur terasa menetes Enak yang mana dulu nih ada tiga macam, gohu, bakar, kuah asam Emang kulitnya gohu masih nempel ya? Saya harus motongnya Saya rasanya emang enak, dagingnya padat Ternyata juga dia banyak mengandung kalsium fosfor dan juga vitamin A Bahwa bagus untuk anak-anak masih di masa pertumbuhan Kayak saya di masa pertumbuhan Setelah Adita bertualang di pesisir Gorontalo, petualangan pesisir berlanjut ke selatan Jawa Tinggal di garis pantai selatan membuat masyarakat di Pangandaran melimpah akan hasil laut Kayak hari ini saya sama bapak mau mencari salah satu ikan yang lagi musimnya disini Tapi sebelum kita berangkat saya harus pakai safety nya dulu karena disana ombaknya cukup besar Karena tetap ikuti jejak saya, jejak petualang Perjalanan kali ini tidak mudah Karena harus melewati gelombang cukup tinggi selama lebih dari satu jam Kita sudah sampai di lokasi untuk mencari ikannya Jadi teknik yang akan dipakai itu adalah teknik kerawe Atau seperti mancing biasa hanya kailnya banyak sama-sama pakai umpan juga Dapet ini ikan apa pak? Ini mancing? Oh mancing itu seperti ini Ini dia ikan mancing yang saya cari-cari Mancing Mancing merupakan ikan dari bangsa Siluriforms dan keluarga ikan Arihide Ikan ini memiliki sungut seperti kumis yang beracun Jadi harus hati-hati saat memegangnya Dapet lagi satu tangkapan Dapet lagi satu tangkapan Biasanya di Pangandaran Hasil tangkapan ikan mancing akan diolah menjadi oleh-oleh khas daerah sini Wow lihat ikannya Ini mancing juga dan ukurannya hampir 10 kg Kali ini kita mau buat jambal roti yang super Kualitasnya super gak heran kalau ukurannya besar sekali Ayo pak Untuk membuat jambal roti super Kepala ikan mancing akan dibuang Selanjutnya isi perutnya akan dibersihkan Nah ini untuk proses selanjutnya Karena ini adalah kualitas super Jadi gak bisa langsung kita proses penggaraman Karena ini sudah melalui proses pendinginan Kita harus menunggu sehari lagi Sampai sudah tidak ada rasa dingin Baru bisa kita garamin Untuk yang kualitas super selain dari proses potongnya yang beda Hanya diambil bagian badannya saja Proses penggaramannya membutuhkan waktu yang lebih lama Sekitar 3-4 hari Nah ini kita langsung ke proses penjemuran Jadi proses penjemurannya ini memakan waktu sekitar 2 hari Kalau mataharinya lagi terik Dan ini juga membantu proses garamnya Supaya lebih menyerah Dari 1 kg ikan mancing Biasanya hanya bisa dimanfaatkan 30 on saja Terjadi penyusutan hingga 70% sebelum diolah Karena itulah Harga ikan mancing menjadi cukup mahal Dari pesisir pengandaran Petualang di pesisir selatan Jawa Berlanjut ke pantai Ngobaran Yogyakarta Mengandalkan waktu air surut Warga berbondong-bondong untuk memanen rumput laut yang banyak tumbuh bebas Meskipun demikian tak mudah untuk memanennya Karang licin dan berlubang jadi tumpuan yang bisa diandalkan Kalau ombak laut selatan datang menghantar Ini yang namanya ombak yang besar yang kita harus mundur Ini kayak gini rasanya Gini ya mba ya Rada takut juga nih sebenernya Tapi seru banget Kita harus pasang kuda-kuda yang bener-bener kulit Biar kita gak kebawa arus kesana Rumput laut jenis gelas silaria ini lebih dikenal dengan sebutan agar Karena kandungan jeli yang kuat Sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar Bentuknya memanjang Dimana batang daun dan ranting sangat rancu untuk bisa diidentifikasikan Susu Asik banget nih correcting Beneran Besok Isok banget nih Di tempat yang lebih tenang inilah rumput laut yang saya cari berada. Semua warga bebas mengambilnya. Di berbagai daerah di Nusantara, hanya rumput laut liar yang dimanfaatkan. Namun ada juga yang sengaja dibudidayakan oleh warga. Sebut saja Bali Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku yang menjadi sentra pertumbuhan rumput laut. Tak hanya untuk dikonsumsi skala kecil, rumput laut juga dijadikan salah satu komoditi ekspor. Nah, ini nih yang dari tadi kita cari. Dia bentuknya warnanya hijau, tipis-tipis. Dia biasanya disebutnya apa, Bu? Lunggu hijau. Dia biasanya disebutnya lunggu hijau. Dia ini tumbuh di musim kemarau. Karena dia berfotosintesisnya dengan baik di musim kemarau. Kalau di musim hujan, dia warnanya warna putih ya, Bu. Nah, makanya kalau warna putih, dia nggak bisa dimakan. Kalau warna hijau gini, dia bisa dimakan. Nanti kita akan buat kripik ya, Bu. Kita akan buat kripik dari ini. Nanti kita buat. Rumput laut menjadi salah satu penanda sehatnya perairan. Air laut yang keruh dan tercemar akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam laut dan menghalangi proses fotosintesis. Sehatnya lingkungan tanam rumput laut akan berpengaruh terhadap kandungan gizi. Rumput laut jenis ulfa atau siletus ini memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dari bayang. Rumput laut menjadi salah satu primadona warga sebagai cemilan unik dan tak dibutuhkan bahan tambahan untuk mengolah makanan ini. Proses perebusan dilakukan berulang kali. Garam dilarutkan hingga daun sedikit lemas dan siap diolah lebih lanjut. Berdasarkan sebuah penelitian, siwit ulfa dinyatakan baik untuk menyembuhkan penyakit cacingan secara alami. Inilah kekayaan kuliner Tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam pencampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan. Rasanya tuh kayak bayam, tapi dia lebih seret, lebih padat. Selain sebagai pemaca ombak di pesisir pantai, rumput laut ini juga dikonsumsi oleh warga-warga di sini nih. Ibu juga ngambil ini, bayar gak bu? Enggak. Enggak ya? Semua orang bebas buat ngambil rumput laut ini. Tapi ingat ya, bebas itu bukannya mengeksploitasi. Inilah kekayaan kuliner Tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam percampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan. Dari pesisir selatan, selanjutnya Rani Patricia akan melanjutkan petualangan ke Raja Ampat. Raja Ampat selalu istimewa. Lautan biru terbentang berpadu apik dengan jejeran pulau-pulau Kars di ujung lautan. Siapapun akan jatuh cinta dengan kawasan yang masuk ke dalam koral triangle dunia ini. Potensi lautnya juga tak main-main. Laut Raja Ampat seakan memanjakan penduduknya dengan limpahan ikan setiap hari. Cukup pergi ke dermaga, ikan pun tersedia. 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 Selempat, gini. Selempat, kelau. Sekarang saya lagu ada di desa Selvera Raja Ampat, Papua. Bareng anak-anak sama anak-anak lucu ini bilang halo. Halo. Nah, ini kegiatan kita sehari-hari cari ikan di depan dermaga. Cukup pakai umpan ikan yang kecil-kecil aja. Nanti kita lihat kira-kira ada yang sambar atau enggak. Anak-anak Raja Ampat memang dikenal sebagai pemancing ulung. Beragam teknik pemancing terbiasa mereka lakukan. Bahkan hasil tangkapan mereka sering diandalkan sebagai sumber makanan keluarga sehari-hari. Perjalanan berpetualang di Raja Ampat kali ini menyimpan kejutan yang tak terduga. Bolang! Wah, saya ketemu bolang ternyata di sini. Bolang kau dari mana? Nah, saya dari mana ikan. Mana ikan? Dapat berapa tadi? Dapat dua. Dapat dua, tapi dapat ya. Boleh aja kakak, ambil ikan. Ayo. Ayo sini mana panahannya. Rupanya Raja Ampat punya sekudan teknik mencari ikan. Bagi bolang, tombak tradisional seperti ini paling ampuh untuk mencari ikan di dalam lautan. Tombak panjang ini disebut kalawai. Dengan panjang 2 meter, tombak ini ditujukan ke titik di mana ikan bersembunyi di sekitaran karang. Mata tombak kalawai sangat panjang dan lebih dari satu gua. Nah, ini sebetulnya caranya sederhana. Jadi kita tinggal lihat ikannya ada di sebelah mana. Kelihatannya sih ikannya deket, tapi begitu ditombak. Kelihatannya ikannya jauh. Jadi baru lihat aja, tapi belum dapet-dapet. Seperti kalawai yang dipakai bolang kali ini, alat tangkap tradisional ini biasa dipakai oleh nelayan di perairan dangkal. Cara seperti ini terbukti ampuh menjaga populasi ikan. Karena target tombak kalawai hanyalah ikan-ikan konsumsi dengan ukuran sedang. Mana ikannya? Mana? Mana? Wet, cerit! Wet, dapet ikan! Dapet ikan! Tunggu dong! Tunggu! Iya! Copot! Bolong kasih copot! Nih. Ini kan besar? Ikan besarnya. Copotin. Ayo, biar kumpulkan semua. Nah. Ayo cari lagi! Cari lagi ya! Iya. Ayo! Yes! Ikan apa ini? Hiropa. Hiropa! Kerapu merah ini kalau dimakan, sedap banget rasanya. Jadi sekarang saya mau bolang, mau bakar-bakar ikan dulu. Ayo! Yuk! Sip! Nggak bawa. Ikan bakar di Bukit Wayak, Raja Ampat. Yap, bolong mengajak bertandang ke simbol Raja Ampat, yakni kawasan kepulauan Persiawah. Memang ta'afdol mengunjungi Raja Ampat tanpa melihat wayang. Kawasan cantik ini sudah sejak lama mendunia. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan datang untuk melihat kepulauan cantik ini. Ini adalah ikan terenak yang pernah saya makan. Bukan cuma karena ikannya fresh dari laut, tapi hari ini saya seneng banget bisa berpetualang ditemenin sama bolang. Terus dulu! Terima kasih mau berpetualang sama kakak. Udah gitu juga lihat dong pemandangan wayang kayaknya ini bagus banget. Ini bener-bener pengalaman yang luar biasa. Awas om! Awas om! Oh! 100% warga desa Buang-Buang itu berprofesi sebagai nelayan. Jadi juga beragam di cara mereka menangkap hasil laut. Ada yang pakai jala, ada yang pakai bubu, ada yang pakai pancingan, tergantung target burunya apa. Nah kalau sekarang, saya sahap-sahap-sahap di sini mau nangkap sotong. Jadi pakai caranya adalah nyingke. Seperti apa nyingke itu? Saya nanti mau belajar sahap-sahap-sahap. Di perairan Buang-Buang, berburu menggunakan teknik nyingke bukan lagi cerita baru. Bahkan sudah menjadi teknik perburuan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi sebelum mulai nyingke, kita harus berpatroli dulu pertamanya. Cari di mana kira-kira lokasi sotongnya berada. Di tempat lain, seperti lubuk misalnya, teknik ini digunakan untuk berburu ikan di muara dengan cara menjebak ikan laut yang hendak bermigrasi ke sungai. Tetapi di sini, nyingke hanya dilakukan untuk berburu sotong yang sedang berkeliaran di atas karang perairan dangkal. Dan itu nama alat yang lagi papa pasang namanya tombolan. Jadi itu sebagai penyangga tempat kita berdiri nanti. Dan biasanya sih dibuat dari kayu bakau ya, Om. Kayu bakau yang memang panjangnya sekitar 3 meter. Dan nanti untuk nombak sotongnya, kita pakai alat sosot. Sosot. Nah ini, sosotnya terbuat dari bambu, panjangnya kurang lebih sama kayak tombolan. Tapi ini poinnya, di ujungnya ada 3 mata tombak yang tajam buat tusuk sotongnya nanti di bawah. Seperti ini. Gini tuh! Tiga tiang kayu yang bersilangan inilah yang akan menopang badan dari ombak dan juga angin. Sekarang kalau saya disuruh pilih, pilih duduk di perahu atau duduk di tombolan ini, saya kayaknya akan tetap lebih pilih duduk di sini deh. Karena ternyata tuh, ini alatannya benar-benar kuat dan steady. Jadi memang di sini dirancang sedemikian rupa supaya bergerak seperti apapun, dia tetap kuat bisa menopang badan kita. Dan ini nih, alat saya. Ini bukan buat manggil tukang bakso ya, atau manggil maling. Tapi ini nanti buat manggil sotongnya supaya datang. Sotong! Sotong! Ikan nus atau sotong memiliki wilayah hidup yang luas, meliputi sungai, danau, bahkan lautan. Dan beberapa jenisnya pun menyebar di perairan tawar maupun asin. Kemampuan berevolusinya cepat, mengingat jenisnya yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Jadi kita memang sengaja nih tombula-tombula ke rumahnya si sotong. Batu-batu yang ada di bawah saya ini. Karena itu supaya memancing, supaya sotongnya keluar, atau sotongnya menghampiri anaknya, telur-telurnya yang ada di situ. Hmm, sudah hampir setengah jam menunggu, sotong tak juga datang. Riak gelombang mulai berubah. Tiba-tiba wajah Om Pau dan Papa Alu mulai berubah. Matanya jeli mengamati gerak di bawah sana. Wah, semoga ini pertanda baik ya. Wah, Papa mau jago! Akhirnya setelah kami menunggu sepuluh purnama di sini, binatang yang namanya sotong muncul juga pemberbukaan. Mana, Om Kasunjuk? Wah! Sotong sering juga diartikan sama dengan cumi-cumi karena bentuknya yang serupa. Meski sama-sama masuk dalam kelas cepalopoda atau pemilik kaki di kepala, tetapi sotong dan cumi memiliki struktur tubuh yang berbeda. Besar, besar ya Om ini. Wah, berat juga. Kalau untuk saya yang baru pertama kali lihat sotong, menurut saya ini bentuknya persis kayak cumi-cumi. Cuma bedanya yang pasti dari ukuran. Ukurannya lebih besar sama satu lagi. Dia punya cangkang yang keras. Nah, dengan dapat dua sotong sebenarnya hari ini, itu membuktikan kalau Papa sama Mas Sotong bekerja sama dengan baik. Karena biasa setelah betinanya bertelur di bawah, kemudian pergi, nanti ada beberapa jantan yang ikut jaga telurnya. Jadi kalau sudah dapat satu, biasanya akan terus dapat-dapat yang lain. Dan sekarang waktunya icip-icip. Ajus atau ibu dalam bahasa banggai, meracik hasil beruan dengan bumbu kaya rempah super lezat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di Warung Makan Buang-Buang. Sampai kita membuang semua hasil laut yang kita dapat sendiri ke dalam perut ya, Mama. Karena memang di sini hasil lautnya melimpah sekali. Dan rasanya... Dan rasanya... Juara itu satu kata yang menandakan kari sotong ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.